Intro Hi Hunters, welcome to Live4Toys Karena cowok butuh mainan Aku Emily, dan di video ini spesial untuk kamu pecinta anime Terutama yang suka banget sama One Piece Karena aku akan unboxing dan juga review statue dari Jemai Palace Yaitu ini dia karakternya Do Flamingo Langsung aja yuk Intro Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Dan ini dia Do Flamingo dari Jemai Palace Gimana Hunters ya? Wow! Tapi sebelum aku review Aku mau kasih tau dulu nih Kalau misalkan kamu punya statue ini Ataupun akan punya Dan belum di unboxing dan belum di rakit Aku mau kasih tau kamu dalam perakitan itu bener-bener harus hati-hati Karena kenapa? Karena selain ada part detail yang kecil-kecil Ini statue ini juga dilengkapi dengan benang-benangnya ini loh Aku dapet brush buat bersihinnya Terus juga dapet sarung tangan Tapi aku personally Aku tuh gak gitu suka pakai sarung tangan Jadi terseran Terus mau pakai atau enggak Boleh tuh Sarung tangannya juga yang quality-nya bagus Terus Ini nih Yang bikin happy Sertifikatnya ada bulu-bulu Simple thing sih ya Cuma kayak Gak tau kenapa Mungkin karena aku anaknya visual kali ya Jadi sedikit aja aku udah suka banget Dan ini lihat dong belakangnya Ini tuh kayak Apa ya Kayak jaman-jaman dulu kerajaan ya Kalau misalkan mau kirim surat kan Pakai sealnya kayak gini Jadi tidak boleh dibuka Seperti itu Hunter Si sertifikatnya cakep Terus juga Kamu juga bisa dapetin Ini dia Pelakatnya Pelakatnya juga premium banget Tuh ada tulisannya Flamingo Terus juga ada tulisan Ini adalah seri ke-1107 Dari 1147 piece saja di dunia Tuh One piece Bisa dilihat Dan ini juga dikasih ya frame-nya Jadi kalian tuh Bisa langsung masukin aja Dan dipajang deh Tuh cakep ya Sekarang kita lihat detail statue-nya Dimulai dari base Hunter bisa lihat Kan statue ini kan menceritakan Tentang final battle Antara Luffy dan juga Do Flamingo Makanya di base-nya Kalau kalian lihat Ini ada bangunan-bangunan Ini adalah bangunan-bangunan Di dress rosa Ya kan Kalau kalian perhatikan Backgroundnya warna-warni tuh Terus juga Disini ada pikanya Pikanya juga detail banget Scalpnya bagus Terus ada detail-detail Lumut-lumutnya disini Ya kan Terus juga Di base-nya dilengkapi Dengan kekuatannya Si Do Flamingo Jadi ada break white Ini yang Untuk menggulung lawannya Menggulung si Luffy Terus juga ada below white Dimana yang ini Below white ini tuh Kalau kalian lihat di Final battle-nya Ini tuh bangunan yang diganti Dengan below white Seperti itu Kita masuk ke karakternya Hunters Do Flamingo disini Yang sangat nyentrik Menurut aku Kita lihat dulu Dari sepatunya Sepatu hitam Runcing Depannya Terus juga Kakinya lucu banget Kalian lihat ya Ini tuh kayak Bulu-bulu yang baru Nunggu gitu Jadi masih pendek-pendek Abis dicukur Terus juga Celananya Celana Shocking Pink Terus ada Least Pink Yang lebih mudanya Disini Dan belt yang Sangat nyentrik Karena warna-nya itu Bisa dibilang Tosca ya Warna Tosca Dan juga Orange Jadi bener-bener Perpaduan yang Unik Dan ototnya disini Sangat realistik Tuh Natural banget Otot-ototnya Terus Outer-nya ini Menurut aku Simple tapi bagus Outer-nya Dan outer Bulu-bulunya Ini luar biasa Bener-bener Dinamis sih Kayak tertiup angin gitu Hunters Dan scalp-nya juga Bagus Seperti itu Dan yang bener-bener Aku suka Dari G-May Palace Ini tuh walaupun Yang one-four scale Tapi Ini very rich Kalian bisa lihat kan Kayak base-nya itu Penuh banget Dan juga penuh cerita juga Ibarat kalo kue itu ya Toppingnya itu Banyak hunters Kalian bisa lihat Bener-bener base-nya itu Besar Bisa dibilang Ya kan Walaupun sekali lagi Karakternya itu Satu banding empat Untuk skalanya Untuk potretnya Lihat dong Senyum sinis Menawan Dari Doflamingo Terus juga ada Kacamata merah Dan ini Informasinya Kacamatanya ini Terinspirasi dari Kamen Rider Super 1 Nah Bagus ya Ada list putihnya Terus juga Si rambut kuning nyentrik Yang bener-bener bikin Karakter ini tuh Bisa langsung diinget gitu Kalo ini Doflamingo Ngomong-ngomong soal Doflamingo Dia ini berasal dari Marijoa Dan dia disebut sebagai Rajanya dunia kriminal di One Piece Bahkan nih Hunter Dia itu pernah membunuh Ayahnya sendiri Dan kepala ayahnya itu Dibawa kembali ke Marijoa Itu tuh Supaya dia mendapatkan pengakuan Dari kota Marijoa itu Dan supaya dia diterima kembali Di Marijoa Gila ya Tadi kita udah ngomongin Statuenya Hunter Nah sekarang Aku mau kasih tau tentang Speknya Dimana Statue ini skalanya adalah Satu banding empat Lalu tingginya 65 cm Lebarnya 50 cm Dan diameternya 51 cm Beratnya 30 kg Dan harganya itu sekitar 20 juta rupiah Untuk informasi lebih lanjut Kau bisa langsung cek website kita Di www.live4toys.com Atau Instagram kita Di live4toysindo Sekian unbox dan review aku pada hari ini Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen Kita ketemu lagi di video live4toys selanjutnya Karena cowok butuh mainan Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax